Halo guys, welcome to my youtube channel Oke, pada kesempatan kali ini Aku bakal membahas lagi Yang namanya Fungal acne Yang sekarang ini aku bisa dilihat Muka aku tanpa make up Kecuali aku pake lip tint doang biar gak pucat Bisa terlihat banget Aku lagi break out dan banyak banget Bekas jerawat, bekas-bekas Dari fungal acne Dan muka aku Jadinya itu bisa dibilang Kayak gini guys, ya ampun ini parah banget sih Aku gak bisa Fungkiri Ini parah banget Yang sebelumnya gak kayak gini Muka aku jujur aja ini kayak Sedih banget rasanya Aku takut banget keluar rumah Dengan keadaan muka aku Yang kayak gini Misalkan kalian Rasakan banget kan gimana What I feel right now Kayaknya kalian bakal merasain Kalo kalian punya kulit yang kayak gini sekarang Oh my god Dan disini tuh baru keluar doang Liat deh Akibat aku nyobain produk ini Nah Produk apa sih yang aku coba Produknya itu ini guys Tamanu Oil Liatan gak sih Nah aku nyoba Tamanu Oil ini baru Sekitar 3 harian gitu Aku coba Ini aku beli dari Everpure di Shopee Dan ini kemasannya Masih banyak banget Ini kemasannya itu Pake pipet gitu guys Pake pipet gitu Dan warnanya Warna dari Oilnya itu pekat banget Hijau pekat gitu Dan ya Ini baunya Lumayan menyengat sih Tapi menurut aku Gak terlalu ganggu-ganggu banget Masih bisa dipake di wajah Untuk yang berjerawat Bukan untuk fungal acne Nah Aku nyoba ini udah 3 harian gitu kan Dan hasilnya bisa dibilang Sakit Aku Waktu itu Belum baca review Tentang fungal acne Jika dipakein Sama Tamanu Oil Padahal aku sempet banget Bikin video tentang ini Tentang fungal acne Yang Harus menghindari Yang namanya Oil-oilan Itu gak boleh Dipake di muka Di wajah Itu gak boleh Nah aku maksa banget Beli ini Yang harganya 100 ribu Di Shopee Oh my god I don't know Nah aku beli ini kan Apa sih Aku lupa Mau ngapain Oh my god Sedih banget Nah aku beli ini kan Terus selama 3 hari itu Aku rutin pake Pas pagi aku pake Aku olesin Aku pijat-pijat kecil gitu Ke seluruh wajah aku Soalnya Seluruh wajah aku tuh Lagi ada bekas Bekas fungal itu guys Yang Notabene itu Susah banget Ilangnya Jadi aku pake itu Dan review-review Di internet Kayak di youtube Aku liat review Orang lain yang kena jerawat Itu Kayak Wow Bisa ngilangin Bekas Dan bisa Memperlambat Adanya Apa sih Jerawat gitu loh Bisa menghilangkan jerawat Soalnya ada Antibacterialnya Katanya di dalam Tamanu Oil itu Aku juga baca Beberapa artikel Yang Aku nyantap Bentar ya Nah dikutip dari Popdh.com Katanya si Tamanu Oil itu Bagus banget Dan salah satu Beberapa dari contoh Apa sih Manfaat dari Tamanu Oil itu Kayak Menghilangkan jerawat Memudarkan bekas jerawat Mengatasi Tanda-tanda penuaan Menghindari kulit kering Menenangkan bekas luka Mengobati Penyakit eksim Mencegah Rambut rontok Dan banyak banget guys Dan dia itu kan Punya antibacterial Yang menurut aku Wow banget Dan aku Akhirnya nyoba Soalnya Review dari orang Dari Youtuber Yang aku percaya Banget Bilang Kalau ini Bagus Mungkin emang Bener sih Di kulit dia Bagus Tapi di kulitku Oke Selesai aku Maka 3 kali itu Emang Perasaan aku Saat memakai ini Gak nyaman Banget Yang buka aku Berminyak Itu kalau nempel Di Apa Di Guling Di bantal Itu Ya ampun Bekasnya parah sih Selain itu Aku merasa Kulit aku Agak Gatel Sedikit sih Di area-area Yang sering Kayak disini Gatel Tiba-tiba Gitu Dan ya Aku Sampai 3 hari Aku tahan Dan hasilnya Kayak gini Gila Ini sih Hari ke 4 atau Hari ketiga Dan bisa dilihat Itu doang Saking Ini ya ampun Parah banget Sih Nanti Aku mau beli Gini sih Sulfur Yang sabun Muka Itu Yang sulfur Itu Buat muka Aku Tapi Aku bingung Aku mau Memakai Moisturizer Yang mana Soalnya Ini muka Aku Ya ampun Guys Kering banget Aku gak tau Ini kayak Keriput gitu Muka aku Padahal Aku masih muda You know Loh Wattabill Aduh Aku bingung Aku mau Pake Skincare Apa Lagi Dan Ya Aku Stress Mungkin Salah Satu Aku Kena Vangal Ini Stress Juga Dan Aku Di rumah Aja Itu Kayak Oke Kayak Gitu Dan Apa Aku mau Bilang Ini udah Berapa Sih 7 Menit Dan Apa Ya Guys Aku Gak Tau Bakal Kayak Gini Dan Ada Selesai Aku Kayak Gini Aku Lihat Review Orang Di Female Daily Aku Buka Websitenya Dan Banyak Banget Yang Bilang Kalau Ini Bagus Untuk Kulit Yang Berjerawat Berjerawat Bukan Untuk Vangal Agni Itu Beda Kalau Mau Tau Beda Bisa Tonton Di Video Aku Yang Berikut Ini Nah Itu Beda Salah Satu Komentar Yang Menurut Aku Itu Pas Banget Sama Aku Yang Dibilang Sama Pile Sika Yang Mengatakan Buat Kalian Yang rentan Sama Vangal Agni Coba Dipikir Pikir Dulu Pakainya Sebelum Nyesel Parah Kayak Aku Dari Pemakaian Pertama Langsung Beruntusan Dijidat Terus Karena Penasaran Aku Lanjutin Dan Berujung Breakout Semua Apat Itu Itu Kayak Oh my god Kok Ini Sama Loh Kayak Awal Aku Udah Merasa Kalau Muka Aku Makin Parah Bukannya Malah Membaik Tapi Malah Makin Merah Merah Dan Keliput Dan salah satu tanda aku gak cocok sama produk ini, walaupun ini bagus banget buat jerawat, tapi gak cocok buat fungal menurut aku pribadi karena bentuk jerawatnya itu kayak bentuk jerawat yang keluar gitu loh guys kayak nanya keluar gitu dan itu kalau gak salah aku baca dulu ini salah satu bentuk dari ketidakcocokan kita terhadap suatu produk skincare, makanya dia keluar gitu dan ya, kalau kalian ada informasi tentang gimana penyelesaian tentang fungal acne ini bisa taruh di kolom komentar soalnya ini muka aku kering banget dan aku udah kayak bingung mau digimanain muka aku soalnya separah itu dan kalian bisa liat muka aku merah kayak udang rebus gitu loh guys sedih banget oh iya, aku paling kesal juga sama apa sih komentar orang yang liat muka aku wow kok mukanya kayak gini sekarang dulu kayaknya gak kayak gitu dan segala macem aku cuma bisa iya, soalnya lagi stress subscribe cuma aku bilang ya, selesai terus aku pergi intinya guys ya itu aja sih apa curhatan ku hari ini yang gak cocok sama suatu produk nanti aku bakal update lagi nanti aku bakal update lagi gimana kulit aku bekerja nanti aku bakal beli di kegardian juga buat beli produk baru yang pada basicnya skincare yang basic aku bakal beli nanti dan semoga itu lebih cocok daripada pake itu ngandung oil soalnya kembali lagi fungal acne itu gak cocok sama oil-oil dan aku maksa pake itu oke oke lagi aku curhat sekian video dari aku kalau kalian suka sama videonya jangan lupa di like comment dan subscribe dan kalau kalian punya saran buat aku aku yang pemula dengan fungal acne yang sudah capek banget aku lakuin apa segala macem udah coba tapi tetap aja berujung negatif pada kulit aku kalian bisa kasih tau apa sih saran-saran ada buka lewat kalian bisa kasih tau aku saran-saran apa nanti taro aja di kolom komentar siapa tau orang yang menemukan ini bisa menemukan titik terang oke dadah